Pembesar sebuah rumah makan di Jember, Jawa Timur menyajikan kuliner unik namanya Nasi Bukhori. Makanan khas Timur Tengah ini disajikan bersama kepala kambing utuh yang dimasak rempah Arab, dipadu bumbu Nusantara hingga cocok dinikmati lidah orang Indonesia. Inilah warung barbar yang terletak di desa Tanggul, Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Pemilik warung sengaja menyajikan menu tak biasa, namanya Nasi Bukhori. Hidangan Timur Tengah menggunakan beras basmati ini disandingkan dengan kepala kambing, bumbu Arab dan Indonesia. Dan jadilah makanan ini hidangan yang diburu pelanggan. Nasi Bukhori disajikan bersama kepala kambing yang dimasak krengsengan dengan memasak kepala kambing utuh di wajan besar dengan bumbu khas Arab dan tambahan bumbu ala Nusantara. Rasanya sangat menikmati dan rasa adonannya itu seperti kita ada di Timur Tengah. Teas yang paling menonjol apa, Pak? Pedasnya atau gurinya? Pedas, guris semua ada. Kalau dari rasanya sih lezat, Mas. Karena bumbu rempahnya sangat terasa, tadi juga ada cengkeh yang juga kelihatan di masakannya. Dan rasanya pun sangat cocok lah buat yang suka. Pedas juga ada pedasnya, gurihnya juga. Dagingnya, teksturnya lembut banget, Mas. Pemilik warung mengaku sengaja membuat menu nasi Bukhori kepala kambing agar menjadi pembeda dengan menu Timur Tengah lainnya. Gimana, Pak? Diterima masyarakat? Alhamdulillah kalau dipadu, masakan tubuh Arab sama imensi Arab. Itu masak-masak, masak-masak. Khususnya kalau menurutkan kakori, orang biaya, barista, itu kan masyarakat kecil diterima, Alhamdulillah. Satu porsi nasi Bukhori lengkap dengan kepala kambing utuh dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp350.000. Dan satu porsi menu nasi Bukhori cukup untuk disantap beramai-ramai hingga lima bahkan tujuh orang sekaligus. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Supiarto, Aineus, melaporkan.